Hai murni bisa kudu bayar-bayar Oke kembali lagi di channel ini kali ini saya kembali mereview beberapa cuplikan penampakan yang berhasil tertangkap kamera kali ini bersumber dari media sosial bukan bersumber dari channel-channel YouTube yang melakukan explore ataupun penelusuran mungkin buat kalian yang memiliki banyak permintaan nantinya saya mereview channel-channel mereka lagi ya tulis aja di kolom komentar karena setelah saya kemarin mereview meskipun sebagian besar banyak yang suka tetapi ada juga sebagian kecil yang tidak suka satu orang dua orang lah dia mengatakan kalau saya nyemot konten orang padahal saya hanya mereview konten mereka dan itu wajar-wajar saja karena sumbernya juga sudah saya cantumkan dan sekalipun diperbolehkan ya nyemot konten orang lalu di upload mentah-mentah dan itu akan melanggar channel ini sendiri kalau misalnya saya melakukan itu dan selama ini saya mereview konten-konten mereka itu sesuai prosedur tidak seluruhnya tidak mentah-mentah dan saya bahas ada narasinya ada pembahasannya maka dari itulah kenapa saya selalu mereaks video-video mereka itu banyak bicara jadi harus dipisahkan so buat kalian yang tidak suka tentang konten horror lebih baik tinggalkan sekarang juga dan ini khusus untuk mereka-mereka aja yang suka ya dan nanti kalau misalnya teman-teman meminta saya mereview channel orang lain lagi silahkan aja tulis di kolom komentar kalau misalnya ada penampakan ya saya enggak lagi gitu ya saya review lagi dan tidak selalu wajib percaya apa yang saya review di konten-konten yang saya berikan buat kalian gitu ya Oke untuk yang pertama kita di segmen horror Nah untuk yang pertama disini ada sosok kuntilanak merah saya baru tahu ini dua tahun kebelakangan ada ada konten-konten yang merah juga guys hai 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 ya di sini ada sosok kuntilanak merah saya juga baru tahu kuntilanak merah ternyata ada saya kira sebelumnya itu kuntilanak semuanya kainnya putih dan banyak orang yang berkomentar di video ini itu katanya sosok penampakan ini ada yang asli ada juga yang enggak dan sebagian juga mengatakan ini asli dan ada juga yang mengatakan ini hanya sebuah hiburan untuk yang mengatakan asli mereka melihat dari segi matanya dari segi matanya dan dari segi ranting yang tidak mungkin diduduki manusia sehingga itu pasti rubuh gitu ya dan matanya ini nyala guys kira-kira menurut kalian ini penampakan kuntilanak merah asli atau hanya sebuah hiburan mungkin kalian yang lebih berhak untuk berkomentar pendapatnya seperti apa tulis aja di kolom komentar selanjutnya video ini berhasil terekam oleh seorang live streaming hai 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 ya banyak yang melakukan live streaming sepertinya ini di tiktok Hai saya sebelumnya kurang percaya penampakan-penampakan yang dilakukan seperti ini tetapi kita perhatikan lagi deh ini penampakannya Hai larinya cepat banget Hai kayak deples gitu ya tuh larinya cepat banget kalau tidak di slow motion seperti ini tuh ya Hai kira-kira menurut kalian ini penampakan asli atau palsu dan ternyata setelah sang streamer tersebut mencari penampakan itu dia ada tepat di depan matanya Hai dan ini sosoknya kayak gini mungkin enggak sih ini sosok penampakan kuntilanak merah asli atau bohongan silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar oke penampakan kuntilanak ini ada yang bilang di bone di Riau dan ada juga yang mengklaim video ini seperti ini tulisannya ya ini video asli penampakan kuntilanak selasa 25 Juli 2023 di desa Sukajadi Riau saat melintas tiba-tiba mobil kita mogok dan ternyata langsung ada penampakan kuntilanak di depan mobil kira-kira menurut kalian mana yang asli karena ada juga yang mendeskripsikan ataupun menuliskan judul jika penampakan ini ditemukan ketika seseorang tengah mengisi bensin di sebuah pom tetapi ada juga yang benar-benar sepertinya ini adalah pemilik aslinya dia mengatakan itu terjadi di desa Sukajadi Riau ketika melintas tiba-tiba mobil kita mogok ternyata langsung ada penampakan artinya disini mobilnya mogok bukan ngisi bensin ya dan tepat ada di atas WC ataupun toilet umum sepertinya kalau penampakan kuntilanak marah-marah ini kayaknya sih lebih menjurus ke asli ya kayak asli gitu sepertinya sih ini asli saya kemarin melihat ada salah satu podcastnya kayaknya sih pemilik ataupun yang merekam video ini dia diundang di salah satu podcast terkenal di salah satu channel YouTube saya cari-cari lupa lagi channel YouTube-nya itu ada orangnya dan video ini ditampilkan dan itu aslinya sepertinya ini asli tetapi nggak tahu tuh menurut kalian apakah ini untuk kuntilanak bohongan atau asli silahkan tulis kolom komentar pendapat kalian tidak memaksa untuk wajib percaya oke kalau ini sosok penampakan kuntilanak yang masih kainnya putih dan kalau kita perhatikan disini direkam oleh salah satu tetangganya kalau kita melihat dari sudut angle kamera yang direkam video ini itu berada tepat di atas atap sebuah rumah mungkin bisa dikatakan pila ya dan itu sosok penampakannya berada di atas dan yang mereka pun bukan orang yang satu rumah dan ini tetangganya kayaknya dan sosok penampakan tersebut kayaknya sih ada di waktu maghrib ya dan dia samar-samar seperti itu yang asli selalu samar-samar seperti itu tidak jelas mukanya dan menunduk dan jika kalian tahu informasi video ini lebih lanjut mungkin bisa dibagikan informasi yang sebenarnya seperti apa mengenai penampakan ini oke penampakan ini memperlihatkan seorang tengah melihat ikan yang dia dapatkan dari hasil mancing kayaknya nih mancing guys udah di lorok lumayan makan leng nih oke ini oke ini oke ini oke ini oke oke ini Ya kalau kita lihat disini Kayaknya penampakan Sesuah kuntilanak merahnya bukan hanya satu ya Disini kayak satu dua Ada dua yang satu disini Dan kalau kita lihat Mana sih wajahnya tadi Nah ini wajahnya kayak gini Menurut kalian ini Asli atau peg ya Silahkan aja Berkomentar pendapat kalian Penampakan ini Dan kayaknya sih ini Orang yang lagi mancing di Pinggir sungai Video ini kalau gak salah Beredar di grup Facebook Tentang mancing ya Buat kalian yang tahu informasi ini Kira-kira seperti apa Bagikan aja di kolom komentar Agar teman-teman yang menonton juga Bisa tahu kejelasan mengenai video ini Ya penampakan kuntilanak putih Sepertinya saya pernah melihat video ini Beri dari media sosial Kalau kita lihat disini Kayaknya dia Kayak menggantung gitu Dan Saya juga belum bisa 100% percaya Bahwa ini sosok kuntilanak asli Ya meskipun menggantung ya Tapi saya juga tidak bisa Mengatakan ini palsu Karena belum mengalaminya sendiri Mungkin teman-teman juga Ya pitih-pitih lah ya Untuk beberapa penampakan Seperti ini Dan ini sosoknya Emang kainnya Lebar juga Seperti halnya kuntilanak Yang beredar Di kalangan masyarakat selama ini Dan ini adanya maghrib Kayak lagi gendung anak apa enggak nih Kurang begitu jelas sih Selalu samar-samar Ya itulah beberapa Video penampakan Yang beredar di media sosial Yang saya review Di video kali ini Asli atau enggak Anggap aja semua itu hiburan Tidak dibajibkan Kalian harus percaya gitu ya Semua Tergantung kepada pendapat Dan penilaian masing-masing Oke terima kasih Buat kalian yang sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi Di review selanjutnya